Halo semuanya, nama saya Rizka Marsela Nama saya Iko Nerika Kami dari SMPL 2 Kalangkaraya ingin akan melakukan eksperimen pada rangkaian paralel Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menyelidiki tegangan kuat arus dan hambatan pada rangkaian hambatan paralel Bahan, alat dan bahan yang akan digunakan adalah Alat dan bahan yang akan digunakan yang pertama yaitu papan rangkaian yang kedua yaitu resistor atau hambatan kami memiliki tiga yaitu dua buah resistor 47 ohm dan satu buah resistor 100 ohm yang ketiga yaitu jembatan pengungung yang keempat yaitu dua buah baterai 1,5 volt, jadi jumlahnya adalah 3 volt dan yang terakhir adalah multimeter Variable-variable pada eksperimen ini adalah Variable manipulasi yaitu hambatan Variable manipulasi adalah variable yang nilainya dapat diubah-ubah untuk mendapatkan nilai yang lain agar observasi ini tidak memiliki satu nilai saja Kedua, variable respon yaitu kuat arus Variable respon adalah variable yang terjadi hasil dari variable manipulasi Yang ketiga, variable control yaitu tegangan Variable control adalah variable yang nilainya tetap atau konstan yang tidak diubah-ubah pada suatu rangkaian yang akan dieksperimenkan Kami mengambil hipotesis yang pertama, pada rangkaian paralel kuat arus total sama dengan jumlah kuat arus pada setiap hambatan Hipotesis yang kedua, tegangan total sama nilainya dengan tegangan di setiap hambatan Langkah-langkah dalam percobaan ini adalah Yang pertama, kita akan pasang baterai sebagai sumber tegangan Dan kita hubungkan dengan jembatan kehubung agar rangkaian menjadi tertutup Kemudian kami akan menggunakan dua buah hambatan kali ini yaitu 47 ohm dan 47 ohm Kemudian ditutup dengan jembatan penghubung Setelah berlangkaian-langkaian dari rangkaian paralel selanjutnya kita akan menghubung kegangan pada rangkaian dengan menggunakan hipotesis Sebelumnya, kita akan mengatur batas tepung hipotesis jadi 10 desek volt Terlihat pada multimeter menunjukkan skala 2 Cara menghitung menggunakan multimeter Skala yang terlihat dibagi skala maksimum dikali batas tepung Kita mendapatkan asal tegangan total yaitu 2 ohm Kita lanjut akan menghitung tegangan pada hambatan pertama Berdasarkan hasil pengukuran multimeter ditunjukkan skala 2 Cara menghitungnya sama seperti yang tadi Skala yang ditunjukkan dibagi skala maksimum dikali batas tepung Dan mendapatkan juga 2 ohm Yang selanjutnya, kita juga mengukur tegangan pada hambatan kedua Seperti yang ditunjuk pada multimeter Perlihatkan skala yang ditunjuk adalah skala 2 Selanjutnya, kita akan mengukur arus pada rangkaian ini Sebelumnya, kita akan mengukur barus ukur multimeter dari 25 desek volt menjadi 250 desek mili ampar Untuk menghitung arus pada rangkaian terhadal Kita harus mengukur secara seri Diperoleh hasil sama dengan skala 3 Sama seperti mengukur tegangan Kita juga menggunakan rumus Kalian terlihat di bagi skala maksimum dikali Batas ukurnya 250 desek volt 75 desek volt Selanjutnya, kita akan mengukur arus pada hambatan yang pertama Terlihat pada rangkaian Skala yang ditunjukkan adalah 1,5 Sama Sama Selanjutnya, kita akan mengukur Buat arus pada hambatan yang kedua Dengan skala 1,5 Setelah melakukan percobaan yang pertama Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan yang kedua Dengan digunakan hambatan 47 ohm dan 100 ohm Dan kita akan mengatur batas ukur pada multimeter Dari 250 desek volt Dari 250 desek volt Dari 10 desek volt Skala yang ditunjukkan multimeter adalah 2 Sama seperti percobaan yang pertama Selanjutnya, kita akan menghitung tegangan pada hambatan yang pertama Didapat hasil 2 Skala 2 Selanjutnya, kita akan menghitung tegangan pada hambatan yang kedua Skala ukur 2 Skala ukur 2 Lalu, kita akan menghitung arus rangkaian pada rangkaian maragal ini Pertama-tama, kita ubah dari DC volt menjadi DC miliampere seperti yang tadi Minta-tama, kita akan menghitung tegangan di amat yang kedua Skala sekitar 250 Sekitar 2 Sekitar 2 Sekitar 12 Sekitar 2 Sekitar Sekitar 2 Sekitar 1 selanjutnya kita akan hitung arus pada hambatan yang pertama menunjukkan skala 1,6 berikutnya kita akan hitung arus pada hambatan yang kedua ini dikenangka 0,8 0,6 selanjutnya kita akan menganalisis data hasil pengamatan sebelumnya mari kita lihat data tegangan yang ada pada hasil pengamatan data yang ada pada hasil pengamatan menunjukkan angka tegangan 2 volt padahal tegangan yang berada pada baterai sama dengan 3 volt ada beberapa faktor yang dapat melakukan pengurangan tegangan pada baterai yang pertama disebabkan karena sebelumnya baterai itu kami gunakan sehingga pasti akan melakukan tegangan berkurang faktor yang kedua adalah disebabkan karena kami menggunakan rangkaian paralel seperti diketahui bahwa rangkaian paralel menggunakan banyak sekali kabel disini kami menggunakan jembatan penghubung kabel atau jembatan penghubung ini nanti akan menyerap tegangan sehingga pasti tegangan pada rangkaian akan turut berkurang selanjutnya kita akan menganalisis data berdasarkan hukum 1 kirchok arus yang masuk pada rangkaian sama dengan jumlah arus pada tiap hambatan sama dengan jumlah arus yang keluar pada rangkaian arus total pada rangkaian pertama adalah 75 mili amper dengan jumlah arus pada hambatan pertama 37,5 mili amper begitu juga dengan jumlah arus pada hambatan kedua selanjutnya pada rangkaian kedua pada rangkaian kedua jumlah arus total sama dengan 55 mili amper dengan jumlah arus dengan jumlah arus pada hambatan pertama 40 mili amper untuk hambatan 47 ohm dan arus sebesar 15 mili amper pada hambatan yang kedua hambatan 100 ohm selanjutnya kita akan mulai membahas mengenai tegangan pada rangkaian paralel tegangan pada rangkaian paralel sama dengan tegangan pada tiap-tiap hambatan tegangan total pada rangkaian yang pertama adalah 2 volt tegangan pada hambatan kedua adalah sama dengan 2 volt 3 begitu pun pada hambatan yang kedua begitu pun pada hambatan yang kedua rangkaian yang kedua dengan hambatan 47 ohm dan 100 ohm hambatan yang ditunjukkan pada tegangan total pada rangkaian sama dengan 2 volt tegangan pada hambatan pertama sama dengan 2 volt begitu pun dengan hambatan yang kedua kesimpulannya berdasarkan data hasil pengamatan dan analisis data sesuai dengan hipotesis yang sebelumnya telah kami berikan yaitu yang pertama kuat arus total sama dengan jumlah kuat arus pada setiap hambatan hipotesis yang kedua tegangan total sama nilainya dengan tegangan di setiap hambatan sekian eksperimen rangkaian paralel kami terima kasih telah menonton dan jangan lupa like seorang yang pandas juga beri yang dit ‫ saya tidak ketika lebih banyak tetapi